Rata-rata, bayi mulai tumbuh gigi pertama di usia 6 hingga 10 bulan Tapi ada juga yang sudah mulai muncul di akhir bulan ketiga atau awal bulan keempat Bahkan ada pula bayi yang baru tumbuh gigi mendekati usia 12 bulan Penyebabnya adalah metabolisme tubuh bayi yang berbeda, terutama yang didapat dari faktor genetik Namun jika sudah lebih dari 12 bulan gigi bayi belum tumbuh juga Mungkin ada faktor lain yang perlu diwaspadai Apa saja? Simpun penjelasannya di video ini yuk! 1. Faktor Keturunan Gigi anak telah tumbuh bisa karena dipengaruhi oleh faktor keturunan Jika dulu moms dan dads mengalami terlambat tumbuh gigi, kemungkinan besar situasi serupa menurun kepada si kecil Faktor ini tidak hanya datang dari moms dan dads, bisa juga diturunkan dari kakek dan neneknya Jika mengetahui adanya riwayat keterlambatan tumbuh gigi di keluarga, moms dan dads yang masih khawatir bisa tetap konsultasikan ke dokter 2. Kurang Gizi Pertumbuhan gigi si kecil sangat bergantung pada kecukupan nutrisi Gigi yang sehat membutuhkan kalsium, vitamin D, serta fosfat Bila bayi tidak mendapatkan asi yang cukup atau susu formula yang diminum tidak cukup bergizi untuk memenuhi semua kebutuhannya Maka hal tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan gigi terlambat 3. Hipotiroidisme dan hipopituitarisme Hipotiroid adalah kondisi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang cukup Agar tubuh dapat berfungsi secara normal Hipotiroidisme biasanya memengarahi detaks jantung, metabolisme, dan suhu tubuh Sedangkan hipopituitarisme mengacu pada penurunan sekresi satu atau lebih dari delapan hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis Mengalami kondisi ini bisa menyebabkan masalah pertumbuhan si kecil seperti berjalan, bumbu gigi, bahkan berbicara Bahaya gigi telah tumbuh Meskipun setiap anak mengalami pertumbuhan dalam waktu yang berbeda-beda Tetapi ibu sebaiknya segera memeriksakan si kecil ke dokter Bila ia mengalami pertumbuhan gigi yang sangat terlambat Pasalnya, pertumbuhan gigi yang sangat terlambat dapat mengakibatkan komplikasi berikut ini Komplikasi utama dari pertumbuhan gigi terlambat adalah gigi anak berkembang menjadi bengkok Bila giginya berkembang dalam waktu yang sangat terlambat saat bayi Gigi juga diperlukan bayi untuk mengunyah makanan dengan benar Keterlambatan pertumbuhan gigi dapat menyulitkan anak untuk mengunyah makanan padat nantinya Kadang-kadang, rangkaian gigi permanen muncul bersamaan dengan gigi bayi yang terlambat Yang menyebabkan bayi memiliki dua baris gigi Terima kasih telah menonton!